Pemilihan Putri Citra Indonesia Provinsi Aceh 2019 mencapai puncaknya Minggu Malam di Gedung Anjung Mon Mata, Komplek Pendopo Gubernur Banda Aceh Saimah Atika Rifda terpilih sebagai pemenang Putri Kecantikan Citra Indonesia Aceh 2019 Selain pemilihan Putri Citra, penyelenggara juga menobatkan Putri Bunga dan Putra Putri Batik Tenun Aceh 2019 Suasana kesyaduan diwarnai kompetisi yang tinggi begitu terasa pada gelaran Malam Penobatan Putri Citra Aceh 2019 Para Putri dan Putra yang terpilih menunjukkan kebolehan mereka di atas catwalk sesuai dengan gelar yang mereka idamkan Sebelum dinobatkan, para finalis ini telah mengikuti karantina dan uji empat kriteria penilaian Di antaranya wawancara dalam bahasa Inggris, pengetahuan global, kepribadian wawasan nusantara, agama dan sosial serta budaya Usai melakukan uji dan interview, akhirnya Dewan Juri memutuskan Saimah Atika Rifda Terpilih sebagai pemenang Putri Kecantikan Citra Indonesia Aceh 2019 Selain itu Dewan Juri juga menobatkan Nadia Natasya Raskira sebagai Putri Batik Tenun Aceh 2019 Sedangkan gelar Putra Batik Tenun Aceh 2019 diberikan kepada Reza Arianda dan Muhammad Dafa Zafran Penghargaan lain diberikan kepada Putri Andriani yang ditabal sebagai Putri Bunga Aceh 2019 Ia menunjukkan kebolehannya saat mengenakan kostum bunga yang berjalan di atas catwalk Putri Andriani mengaku merasa senang terpilih sebagai Putri Bunga Aceh 2019 Ia juga akan membawa nama Aceh di ajang Grand Final Pemilihan Putri Bunga Indonesia Tanggal 14 hingga 16 Desember mendatang di Jakarta Ketua DPD Yayasan Argadia Citra Indonesia Aceh mengatakan Seluruh pemenang semua kategori akan diberangkatkan ke Jakarta Di ajang Pemilihan Putri Citra Indonesia pada pertengahan Desember 2019 ini Harapan kita ke depan bawasannya Putri-putri yang kita bawa ini betul-betul mereka yang berplaystation Dan mereka nanti akan menjadi putri-putri yang bisa mempromosikan daerah kita, daerah Aceh ini Untuk menjadi suatu pencang program pariwisata di daerah kita ini Selain itu ia juga berharap para finalis terpilih bisa membawa pulang juara Untuk menunjang promosi pariwisata di Provinsi Aceh Taufi Kelana melaporkan dari Banda Aceh